Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya mereview sebuah pendingin ruangan portable, yaitu RTL Ultra. Ya, AC portable ini menggunakan media air untuk mendinginkan ruangan. Dan untuk daya listriknya sangat ringan sekali ya, karena untuk menyalakannya ini hanya perlu menggunakan charger HP. Oke, langsung saja sekarang kita buka untuk mengetahui apa saja isi di dalamnya sebelum nanti kita tes. Ya, seperti ini untuk alatnya teman-teman, ini untuk bobotnya nggak nyampe sekilo ya. Kemudian kita buka, nah disini ada untuk user manual ya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada input daya 5V dengan input ampere 1,5 sampai 2 ampere. Kemudian di bagian atas ini adalah tanki air. Kebetulan ini ada untuk kabelnya juga ya, kabel untuk dihubungkan ke adapter charger. Kemudian di bagian bawahnya ini ada untuk keluaran angin. Ya, ada lakbannya kita buka terlebih dahulu. Ya, seperti ini untuk bagian dalamnya. Ini ada kisi-kisi untuk saringan udara ya. Kemudian ini bisa dibersihkan dengan menggunakan air sabun. Saya melihatnya di buku user manualnya ya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada kipas untuk penyedot angin dari belakang dan menghempaskannya ke depan. Berikutnya di bagian atas ini ada 2 buah tombol. Yang pertama tombol untuk mengatur lampu. Kemudian tombol untuk menyalakan sekaligus mengatur angin. Dan ini ada lampu indikator untuk kecepatan angin ya. Oke, sekarang langsung saja kita tes ya. Pertama untuk tank airnya kita isi air terlebih dahulu. Saya menggunakan air biasa, bukan air es ya. Oke, cukup. Segini saja. Kemudian sekarang untuk adapternya kita hubungkan ke listrik. Oke, sekarang kita nyalakan terlebih dahulu dengan menekan tombol ini sekali. Ya, sudah nyala. Kalau kalian lihat, di sini ada seperti embun ya. Kemudian untuk menyalakan dan mematikan lampu di bagian dalam, kita tekan ini saja. Nah, ini indikator untuk lampu bagian dalam ya. Untuk nyalanya bergonta-ganti sesuai dengan kemauan kita. Kemudian untuk meningkatkan kecepatan angin, di sini kita tinggal pencet saja. Nah, untuk lampunya menjadi 2. Tandanya kecepatan anginnya sudah bertambah. Kita lihat untuk kecepatan anginnya. Nah, kencang sekali teman-teman ya. Kita tambahkan lagi. Nah, ini sudah fall. Anginnya kencang sekali. Bisa kalian lihat. Tuh, tertiup. Dan di sini kita bisa lihat untuk uapnya ya. Sekarang kita tes untuk suhunya. Apakah memang lebih dingin dari suhu ruangan ini? Suhu ruangan tadi 28 ya. Sekarang kita coba untuk keluar anginnya ini suhunya berapa. Ya, terus menurun. Kita lihat suhunya bisa sampai berapa. Suhu dinginnya. Ya, biar enak. Saya percepat saja videonya ya. Oke. Untuk suhu udara yang dihasilkan, ternyata maksimalnya adalah 22,6 derajat Celcius. Tadi kalau kita lihat, suhu ruangan saya ini normalnya sebelum dinyalakan ini yaitu 28 derajat. Jadi, kalau misalnya kita pantang untuk AC portable ini dengan kekuatan fall, maka untuk suhu ruangan bisa turun hingga 22 derajat. Wow, mantap sekali ya. Murah meriah. Dengan 100 ribu rupiah saja, ruangan kalian bisa menjadi sejuk, segar seperti di pegunungan. Oke teman-teman, itu dia untuk review pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Link pembelian ada di deskripsi video saya. Silahkan cek saja. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.